Intro Cara mendidik anak dan pola asu bukan hal sepele, bukan hal yang gampang ya. Tapi tentunya setiap orang tua punya naluri. Nah begitu juga kita kalau misalkan mau belajar ya. Dari selebriti ataupun dari orang-orang ternama mengenai bagaimana pola asu mereka siapa tahu. Banyak hal ataupun ilmu yang bisa kita dapatkan. Nah ini dia kita akan lihat bagaimana pola asu dari seorang Ustadz Yusuf Mansur terhadap anak-anaknya. Agar bisa menjadi pribadi yang mandiri dan sukses. Kemudian ya ada lagi Cinta Penelope. Nah Cinta Penelope ini kan kemarin sudah difonis kanker. Ini belum sembuh tapi sudah muncul lagi benjolan. Jadi kita bisa bayangkan betapa galau nya Cinta Penelope. Mau tahu beritanya? Ini dia. Sebenarnya anak-anak kami semuanya tetap tawadu, tetap rendah hati. Tidak merasa tinggi, tidak merasa jangan sombong. Tidak berlagu, tapi penuh semangat dan menginspirasi Indonesia serta dunia. Dan saya ingin tetap Kak Wirda selesai kuliah di Inggrisnya itu. Bila lagi kuliah, benar-benar tetap selesai. Memang harus belajar. Belajar berani dan ada Allah kan kita titipnya ke Allah. Dimana saja ada Allah itu kan pembuktian iman kan. Dimana saja ada Allah yang menjamin, yang menanggung, yang melindungi, yang ngamanin. Jadi dengan kita lepas itu, Wirda juga bisa berinteraksi dengan dunia yang bukan dunia lokal saja, tapi dunia internasional. Semua basic di keluarga kami itu iman Pak. Nama Tauhid ya pemirsa. Jadi dari situlah semua nanti kemana-mana. Jadi mau nulis, ya kayak gitu. Lu gak tau gimana caranya nulis. Gak tau Pak. Ya lu doa. Ya lu sholat. Ketika mau usaha juga gitu. Mau usaha apa ya Pak? Ya gak tau. Lu sholat aja. Lu doa aja. Dan itu diwarisi banget Alhamdulillah. Kak Kumi sama Kak Wirda ini udah jadi gitu. Insya Allah Alhamdulillah izin Allah. Nah tinggal nanti Bang Kun, Bang Hafis, Dede. Segede-gede aja nih doanya udah kacau-kacauan deh. Jadi ya. Nah itu juga salah satu juga prinsip dasar keluarga kami yang tentang membangun impian. Kenapa harus memberi contoh buat Indonesia bahwa mana impian Anda sebagai orang Indonesia? Apa impianmu? Kak Kumi buku yang pertama dan lebih seneng lagi nih Kak Wirda bisa ngebimbing adeknya loh. Dari nol sampai kemudian bisa punya iPhone, bisa punya komputer. Diajarin sholawat sama kakaknya. Diajarin sholawat, diajarin minta sama Allah, diajarin sholat malam. Percis ngikutin track kakaknya ketika nulis pertama kali. Lu butuh apa kum? Butuh handphone? Minta sama Allah kayak Papa gitu. Butuh apa komputer minta sama Allah gitu. Terus gak punya ide ya. Gak punya ide nulis gimana dulu? Iya waktu itu aku bingung mau nulis apa terus sama Papa disuruh doa. Dia sana doa gitu waktu itu belum ketemu penerbit. Nah tiga hari setelah doa itu tiba-tiba penerbit nontek aku lewat Kak Wirda. Kita ngebahas soal penerbitin buku aku gitu. Dan penerbitnya juga ngebimbing aku nulis gitu. Jadi dia kasih tau cara nulis itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Iya akhirnya jadilah kemudian sebuah buku. Seneng banget lah. Makasih pemirsa juga udah banyak doain kami-kami ya Mak ya. Jadi Kak Wirda buku yang ke-6, Kak Kumi buku yang perdana. Dan nyusul nanti insya Allah naik ujung. Yeay jagoan 2 nih. Insya Allah. Bulan apa Bang? Bukunya? Maret? Maret 2021? Bang habis? Habis. Agustus? Insya Allah. Enggak sih. Prinsipnya kan hidup manfaat. Apa manfaatnya gitu loh. Dan kenapa juga buku? Kan buku salah satu yang menurut saya dia tercatat ya. Sebagai sebuah sejarah kan. Walaupun sekarang jaman online tapi buku masih lah gitu. Dan buku kan dua-duanya udah juga online juga gitu. Jadi sekalian online. Pendala di Singapurnya kan Singapurnya masih belum buka buat urif. Anak sendiri bisa ngandung. Belum bisa buka buat orang luar masuk. Dia masih bener-bener lockdown banget. Jadi kalau misalnya saat ini sebenarnya kan masih insya Allah masih bisa lah kita minta surat supaya kita dikasih rujukan untuk berobat. Karena kan yang punya semua data aku kan disana gitu loh. Karena ini misalnya kita mulai dari nol lagi. Kalau cancer itu dalam 3 tahun gak tambuh baru kita bisa bilang itu survive. Tapi kan ini 10 bulan. Tiba-tiba ada lagi yang baru. Aku belum, ya mudah-mudahan jangan. Jangan lah ya. Cuman ini ada 2 cm. Dan satu yang lebih besar kelenjarnya. Beta beninnya. Di sebelah kiri. Jadi dicurigain sekali. Makanya aku berobat. Mencoba untuk berobat lagi. Posisinya di bagian dada. Karena kan cancer kan ke situlah tempatnya. Jadi kalau misalnya taunya dari mana. Kalau masih sakit dirasain punya benjolan dan itu sakit itu bukan cancer. Kalau cancer itu benjolannya gak sakit. Tapi ketahuannya itu dari hasil screening. Makanya untuk yang punya cancer itu wajib beri 1-3 bulan. Aku kemarin. 3 bulan selanjutnya. Dan hasil screening-nya sebelumnya sih aman-aman aja. Screening-nya baru udah. Udah ada beriakan. Tapi minta doanya lah ya. Seperti yang aku bilang tadi. Kalau misalnya sakit itu bukan cancer. Kalau cancer itu hanya imun aja yang dihajar. Capek, lemes. Makanya orang gak pernah sadar kalau dia punya cancer. Tiba-tiba drop aja. Drop di 2,1. Tadi ini tinggi aja gitu kan. Makanya yang punya cancer biasanya. Atau orang yang rutin mengecek. Dia akan mengecek terus-terusan per bulan. Kalau aku sih masih per bulan kemarin. Setelah lewat 6 bulan dia baru per 3 bulan. Dan sekarang kayaknya aku harus tutupin lagi per bulan. Untuk mengetahui seberapa besar gitu. Tetap hasil screening waktu itu. Yang terlihatkan ada yang mencerigakan. Di bagian terut aku. Dan akhirnya itu harus dipotong. Dan daripada kemana-mana ya. Jadi harus kita dipotong. Akhirnya kita potong. Dan udah dari bulan ini ya. Aku terakhir operasi. Hasilnya aman semuanya. Dan baru bulan ini lah screeningnya yang ada yang tidak akan lalu. Gini ya. Suami aku tuh selalu bilang. Aku butuh kamu. Aku pengen kamu kuat. Kita punya keluarga gitu loh. Maksudnya kita membangun keluarga. Yuk. Semoga kita sampai kakek neneh. Tadi kita hidup sehat. Kamu sehat. Aku pengen aku sehat juga. Jadi. Yuk selalu bisikin lukupin aku gitu kan. Walaupun aku masih dalam anestesi ya. Belum bangun. Tapi aku masih. Antara bangun dan enggak. Aku merasain kuat ya kuat ya. Ini video ini gitu. Program anak sendiri gimana mbak? Dengan kondisi seperti ini? IVF udah dijalanin. Insya Allah kita mulai Februari. Kemarin sih kita udah di hormon semuanya. Insya Allah IVF nya di bulan Februari kalau gak ada orang-orang lain. Betul sekali kekuatan doa bisa mengubah hidup seseorang. Nah itu juga yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita ya. Berusaha dan berdoa. Oke itu juga yang akan kita lakukan untuk Cinta Penelope. Supaya segera sembuh dari penyakitnya. Amin ya. Pemirsa itu dia tadi ya. Rangkaian dari cerita-ceritanya Celebrity. Yang dilangkum oleh tim kami kali ini. Dan jangan lupa untuk nonton terus. As Celebrity setiap hari Sabtu dan Minggu jam 13.30. Akhirnya saya, Dara saya Gita Undur pamit. Sampai jumpa lagi. Bye. Sub indo by broth3rmax